Hai guys kita mau tur buat rumah yang saya rent, rumahnya tuh bagus banget nggak terlalu gede eh tapi gede juga sih ada tiga kamar utama dan satu kamar tadi kita mulai dari depan ini pintu keluarnya ini study room study room tapi sama kita nggak dijadiin study room karena ya kamar tidur ya udah kamar tadi gitu ya orang Indonesia jadi sama saya dikasih gudang jadiin gudang gudang koper oke terus kita ke ruangannya ini ini kalau di Indonesia namanya ruang apa sih ya ruang keluarga eh nggak deh ruang tamu ruang tamu tapi karena kami disini tinggalnya nomaden dan ini cuma ngeran males ya beli sopa jadi kalau mulai tamu SN aja ini kadang jadi ruangan buat ngeprint buat kalau lagi bete cari inspirasi nah terus sini ini garasinya garasi garasinya gede banget itu bisa muat berapa ya dua mobil sama dua mobil tapi saya cuma bisa tuh maaf ya satu aja nggak habis-habis terus pagi ya ini kita mau ke belakang nih bagus banget rumah ini kalau misalnya yang punya rumah itu mamanya pakai jilbab pakai jilbab jadi nggak langsung dari situ kelihatan pesonono enggak cuma sekretan tuh masih bisa sembunyi layan disitu nah nah oh oh really ada lalat Oke terus ini ruang keduanya tidur anak dari awal sewa udah gini warnanya girly tapi si kakak berarti nggak mau tinggal yang kamar yang ini soalnya warnanya girly banget dan dia bukan yang girly-girly terus ini bisa gini nya udah udah langsung gini tempat apa namanya lemarinya jadi saya nggak perlu beli lemari ya kan lumayan lah menghemat terus di depannya ada kamar mandi kamar mandi dan kamar mandinya itu nggak gede tapi cukup betap eh gede berarti ya nah gede nih lumayan lah besar bagus dan yang pertama kali kita kesini senangnya ini rumah bersih banget terus ini kamar kakak itu sukanya warnanya biru begini nih nggak suka yang yang gerly ya kan Kak ini lagi pilak biar suruh pakai masker main game buruk di depan kamar kakak tuh ada toilet jadi kamar mandi disini tuh pasti toilet sama kamar mandinya terpisah jadi kalau misalnya ada yang mau buruk-buruk sakit kita perut gitu ya nggak perlu susah-susah nunggu yang kekelar mandi terus ini kita ke kemana ini kita ke dapur guys ini dapur terus disitu ruang makan ini ruang keluarga ya kan jadi kalau kita pakai jilbab tuh tamunya kagak bisa lihat kita ya kan bisa lihat cepet-cepet pakai jilbab dulu terus ini laundry room sini cuci terus itu ada pintu ke samping buat lihat apa ya buat ya tetangga enggak sih buat lihat jemuran tadi jemuran 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 oke itu jendela yang tadi jemuran di samping pulang tamu Hai terus ini buat cuci-cuci ngepel beg lah Apalah itulah di sini biasanya orang bule mah sukanya ini buat linen atau samasaya nggak jadiin linen Guys jadi di dijadikan apa ya gudang hahaha sini mah kagak ada gudangnya gudangnya selalu adanya di garasi sini ini ruang keluarga jadi ada ruang keluarga Yuna say hello Hai and then ini ruang makan di dapur terus ini pintu kemana saja eh bukan deng ini pintu sembahko pintu toko karena jauh warung eh saya balik ikan saya dulu ya guys balik dulu nanti gosong oke oke dan ah terus disini ada udah ada nyewanya tuh nggak beli lagi ini open-nya nih open-nya open listrik udah langsung ada di sini terus ini airnya keraniannya disini air panas air dingin jadi enggak perlu ngerebus-ngerebus air deh kalau misalnya mau nyuci yang berlemak-lemak dan itu cobek-cobek guys cobek ini remari ya biasa lah apa sih buat nyimpen gelas dan teman-temannya oke nice nih siapa tahu mau jadi inspirasi buat yang bikin lemari pintunya begini nih tapi agak ringkih ya harus pelan-pelan banget cuman bagusnya itu dia nggak besekat jadi disini kalau mau taruh barangnya lebih gede enak tuh ya kan nggak susah tuh agak susah jadi lebar kalau misalnya punya kita kan ini masih begini besekat ya nggak bisa kelihatan yang sono-sononya oke ini persendokan ini buat nyimpen sendok-sendok terus lucunya ini kalau di gini ngerem dia guys nah jadi nggak bisa lah ya disini kalau mau marah-marah banting-banting pintu jadi dia ngerem siit nggak akan bunyi jerar terus ini dishwasher orang sini mah pakai dishwasher tapi saya mah jarang pakai dishwasher hemat listrik jadi ini nyucinya pakai tangan manual lebih baik terus kita ke mana lagi adek kita ke kamar ini kamar utamanya di belakang jeng-jeng ini karena Queen Queen size jadi kurang gede kalau Yumna tidur di tengah jadi kami kasih keren apa-apa sih tempat tidur kecil tempat tidurnya lucu bisa di adjust jadi jadi kecil terus dia bisa jadi gede sampai segini nih ini kan dia masih pendek ini berjelas segitu sebenarnya bisa panjang sampai bisa anak umur 12 tahun kali cukup kali ya asal nggak berat aja terus ini ada lemarinya udah begini nih tuh ini tuh lucu ya guys udah begini tuh rapi ya lagi rapi aja sih hahaha dan itu ada sapu lidi saya lagi nyempil disitu sapu lidi buat ngusir setan kata orang hahaha ngusir setan terus kita mau ke kamar mandi oke ini kamar mandinya ya kamar mandi utama enak ya kamar mandinya tuh tuh yang bahasa tuh cuma disitu tuh kamar mandinya tuh gak terlalu gede tapi nice gitu nih nggak terlalu besar tapi enak paling disini cuma satu kali satu tuh udah ngosrengnya tuh cuma disitu situ aja yang lain kan kering ya tuh nggak kepleset ya kan nggak kepleset terus eh ini ada tuh ya kan toilet dan tetep saya pakai bidet kata orang Indonesia nggak bisa kalau nggak pakai bidet terus ini ada jendela tuh jendelanya gede banget ya gede banget mau ke belakang lihat backyardnya backyardnya ya backyardnya bagus banget ya nggak bagus-bagus banget nih semuanya biasa ini ada ada jalanan tuh tembusnya ke garasi jadi rumahnya ini bagus banget soalnya posisinya nggak nempel jadi kalau kamu mau kalian-kalian pada mau baikin rumah nggak susah kan nggak nempel sama tetangga eh ada jemuran ini rumputnya pakai rumput sintetis jadi biar nggak nggak ada perawatan gitu kali ya ini jemurannya jemuran di sini pun muncul deh sudah beginian nih jadi kan dihemat gitu ya terus ini ini apa ya di sini ada ini gas gasnya ini ini inverter untuk untuk ini kalau pemanas biasanya tuh ini buat pemanas uangnya kemanes uangnya keuangan NAC jadi divers gitu eh reverse kah di versi ya itulah ini yang tadi ke laundry room itu jendela tadi nih itu buat heater oke ini ruangannya sejauh matang-matang warnanya hijau karena jadi bener lah ya kata orang putih tangga lebih hijau karena palsu oke sekian dulu buat buat ini buat tur rumahnya itu deh bisa menjadi inspirasi kalian semua yang mau bangun rumah